Hai ingin masuk sini nih ini namanya Jakarta lu itu rumah tua di sini bayangkan kan kalau malam tuh waduh itu rumahnya nge-record aja deh lah, oh nge-record assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa dah pengen nyambi lagi di yukom yaa dah kasihan nih Allah, sudah sejam lebih nih berapa jam mbak di yukom mbak tiga kali berturut-turut, hampir tiga jam oke makasih yuk yaa 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 cek, 1-1-1 cek hari ini bi, kita mau jalan-jalan dulu, jalan-jalan sore bi konten, jalan-jalan sore dari kantin barusan ngopi sama subscribernya bi, mas sopian barusan nge-bib oke bi, lanjut jalan-jalan lagi yaa jalan-jalan sore di tengah oh apa namanya pandemi corona woyoh, pandemi-pandemi kita mau jalan-jalan lewat dalam bi, sebenernya aku pingin masuk sini bi kenapa aku pingin masuk sini nih bi ini namanya Jakarta Luwik tapi kayak jalannya jalan buntu nih bi nah, yang penting aku lewat dulu nah, bagiannya jalan buntu bi disitu ada rumah tua disini nih bi bayangkan kan kalau malem tuh waduh, itu rumahnya bi kamu pernah liat film disini nih ada setan atau, oh bukan, bukan filmnya apa yang terbaru itu yang aduh, lupa namanya filmnya itu hmm Joko Anwar, Joko Anwar, lupa apa namanya bi gak inget ya, nanti gak tulis oke bi, cerita selanjutnya kenapa aku masuk gang sini ada cerita serem di tempat ini bi ada beberapa cerita tentang tempat ini kalau orang, kamu orang situ bondo pasti tahu ceritanya tentang Jakarta Luwik nah, itu barusan tempatnya bi disini, 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 ibu-ibu ini, desing kanan, makin beloknya, astaga mau belok enggak nih, mau belok enggak nih ya Allah, ya Allah garae simo, si aja nah, lanjut bi, cerita Jakarta Luwik ada beberapa cerita serem nih di Jakarta Luwik, salah satunya itu yang pernah diceritain sama Ulil di channelnya Madness Creator pada suatu hari ada loh acara lomba nih lomba 17-an TKK ibu-ibu itu masak lomba masak nasi goreng di bagus-bagusan gitu nah pas mau sudah dikumpulin ternyata itu kan yuh dan itu ternyata toppingnya di salah satu di salah satu nasi goreng peserta itu ada puknya oke 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 okeannya manusia basis bayangnya buh serem the dua Qwerat ada search serem manusia diantak disitunya padahal nih secara akal itu habis lomba nih habis lo terbangan dikumpulin di satu media gitu tinggal dinilai masa sih pamitia mau ada yang curang tentang seperti itu, tapi ini katanya ulil sih, boleh percaya atau tidak ada lagi cerita kedua waktu, ini dari mas Andi, mas Andi kemarin yang bemo itu cerita dia kan orang sana juga itu cerita, dia cerita ada temennya yang disuruh ngecat ngecat rumah di salah satu rumah di sana itu tukang lah, tukang gitu waktu asik-asik ngecat lagi capek-capek ngecat itu namanya lampu gantung itu goyang sendiri ini secara aturan lampu goyang itu biasanya gara-gara ada angin, bisa jadi tau ada angin tapi di dalam rumah masih ada angin, dua gempa atau lindu, baru bisa goyang gitu itu namanya lampu goyang sendiri kayak indul gitu ya Allah siang-siang siang-siang kenapa aku buatnya cerita seram siang-siang karena terjadinya itu semua terjadi pada siang hari ternyata gaib hal-hal gaib seperti itu tidak cuma ada di malam hari atau tengah malam siang pun kadang mereka ada juga gitu ini ke kanan tidak boleh ke kiri baru boleh oke, jadi aku belok kiri nah itu seputar cerita hal-hal gaib di Jakarta Lui mungkin teman-teman yang pernah tau nih atau di anak teman-teman situ Bondo yang pernah ngalamin hal-hal gaib di Jakarta Lui cerita lagi ayo cerita siapa tau bisa nambah nambahin komen di kolom komentar ya atau punya cerita gaib di cerita-cerita mistis di seputaran situ Bondo siapa tau aku bisa kesana lihat-lihat sambung cerita biar dilihat semua orang biar tau nih ada beberapa tempat di situ Bondo yang yang sedikit angker dan buat kuduk merinding berdiskurian ada beberapa tempat emang kan tempatnya memang serem tempatnya memang apa ya dulu itu bangunan Belanda kalau yang Jakarta Lui cerita-cerita Jakarta Lui itu baru bangunan Belanda tapi menurut informasi yang aku dapat Jakarta Lui itu apa PT kereta api apa gitu ya dulu ya katanya si Ulil dari videonya Madness Creator itu gitu nah tebusnya juga bisa lewat sini jangan tahu barusan aku muter-muter oke selain di Jakarta Lui mungkin aku juga akan cari tempat-tempat yang agak serem yang buat kuduk merinding lagi bisa jalan-jalan sama temen-temen cari-cari tempat yang seperti itu ya ini tadi gue caranya mau servis motor tergantung karena salah lihat itu masih 1.300 kurang banyak masih sampai 5.000 ini tembus Pemda Situ Bondo di kantor sebenarnya di S.Kominfo kabupaten Situ Bondo enak Situ Bondo itu sepi gak rame nah sekarang ada jam berlaku jam malam jam 9 sampai jam 4 pagi sudah nutup jalanan disini ini ini gang tadi malam aku jaga jam 4 pagi aduh oh benernya di ringkesi ya ternyata kira oke sampai disini dulu cerita seram siang hari assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi mabarak